Intro Bepati Rokan Hilir Afrizal Sintong secara langsung meresmikan spam bagan punak pesisir kecamatan Bangko Afrizal berharap penyediaan air bersih di Rokan Hilir bisa merata ke seluruh kecamatan lainnya Bepati Rokan Hilir Afrizal Sintong meresmikan sistem penyediaan air minum di desa kampung pasir ke pengguluan bagan punak pesisir SPAM yang dibangun melalui dana alokasi khusus tahun 2022 ini bisa melayani sedikitnya 64 KK dan 276 jiwa di ke pengguluan bagan punak pesisir Bepati Rokan Hilir juga menyampaikan bahwa air bersih juga menjadi persoalan di sejumlah daerah pesisir Rokan Hilir Dengan itu atas perhatian pemerintah daerah ketersediaan air bersih tetap menjadi perhatian Diharapkan SPAM yang telah dibangun bermanfaat bagi masyarakat tempatan Ya baik hari ini kami dari pemerintah daerah meresmikan sumur bor yang berasal dari dana alokasi khusus di ke pengguluan bagan punak pesisir Alhamdulillah kami meninjau langsung ke areal tersebut Airnya sangat bagus dan ini airnya juga sudah dialirkan ke rumah masyarakat Dan juga tentunya harapan kami kepada seluruh masyarakat khususnya di jalan pasir ini Semoga sumur bor ini menjadi mempahat besar untuk masyarakat bagan punak pesisir Dan juga tentunya ini dijaga baik-baik Dirawat bersama baik-baik tentunya karena masyarakat disini tentunya agak susah Dengan adanya sumur bor ini tentunya ini bisa bermanfaat besar untuk masyarakat khususnya di ke pengguluan bagan punak pesisir Dalam kesempatan itu Afrizal juga meminta kepada kelompok penerima manfaat beserta masyarakat dapat bekerjasama Untuk memanfaatkan keberadaan SPAM dengan sebaik-baiknya Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziku melaporkan